Halo semuanya, Tebusan Dosa, film berjenre horror misteri yang dibintangi oleh Putri Marino dan Happy Salma. Tebusan Dosa menceritakan Wenning, seorang ibu yang kehilangan anaknya secara misterius akibat kecelakaan. Wenning ini berusaha cari anaknya, tapi di sisi lain dia juga dihantui oleh arwah ibunya yang meninggal di kecelakaan itu juga. Jangan berharap film ini banyak terror dan jumpscarenya, film ini lebih kuat di misterinya dan itu oke buat gue. Porsi horornya gak terlalu banyak kayak film horor Indonesia lainnya, film-film kayak gini di Indonesia gak setiap minggu ada, dalam arti yang kayak ada misterinya ya. Sebenernya film ini udah ada potensi yang lumayan bagus ya, tapi saat udah di endingnya membuat ini film cukup bagus, bukan lumayan. Beberapa hal yang gue kurang suka dari film ini yaitu di awal film, mungkin sekitar 10-15 menit. Alurnya rada ngebut, sebenernya masih bisa dipahami, tapi sayangnya ada beberapa adegan transisinya kasar. Belum lagi ada slip-in adegan horor yang gak guna. Contohnya ya, ada adegan yang bukan lagi horor dan gak ada build up ketegangan untuk horor, tiba-tiba langsung cut ke adegan jumpscare ke sosok hantu ibunya Wenning. Dan ini ada sekitar 2 atau 3 kali. Gue bingung juga adegan kayak gini buat apa, kalau buat nakutin atau kagetin ya buat gue gak berhasil. Tapi buat plot cerita, gak ada benang merahnya juga. Ya, untungnya hal seperti ini adegan tiba-tiba jumpscare dan adegan transisi kasar cuma di awal film. Sisanya fine-fine aja. Kemudian dari segi suara, ini gak terlalu banyak ke notice ya, tapi tetep aja mengganggu. Yaitu dalam beberapa adegan keliatan banget kalau di dubbing. Salah satu contohnya di adegan Wenning nunggu mama Arisan di mobil odong-odongnya, itu keliatan di dubbing. Treatment horor di film ini sayangnya repetitif. Yang paling sering dipakai yaitu si nenek atau si ibunya Wenning yang berdiri di pojokan. Mungkin sekali 2 kali serem, tapi ini repetitif. Termasuk adegan dia ngintip di ring light buat live itu. Serem tapi karena sering dipakai caranya kayak gitu, jadinya lama-lama biasa aja. Dan untuk endingnya nih, sayangnya anti-climax dan masih kurang pendalaman karakter si Tetsuya. Oh sebelum bahas endingnya, gue mau bahas dialog antar Tetsuya dan Wenning. Ini lucu sih sebenernya. Tetsuya ini kan orang Jepang, jadi sehari-hari pake bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Sementara Wenning ya bahasa Indonesia. Lucunya si Tetsuya ini ngerti semua bahasa Indonesia yang diucapin sama Wenning. Wenning juga ngerti semua ucapan bahasa Inggrisnya Tetsuya. Tapi Tetsuya gak bisa ngomong Indonesia, dan Wenning gak bisa ngomong bahasa Inggris. Gue ngerasa 2 karakter ini terlalu maksa aja, karena paham semua ucapan lawan bicaranya, tapi gak bisa ngomong pake Indonesia atau Inggris. Ini hal yang lucu buat gue, kenapa gak dibuat aja karakter Wenning ini bisa ngomong Inggris. Kan lebih enak ya dilihat. Balik lagi ke soal endingnya, jadi ada twist di film ini, malahan 2 twist. Gue mau bahas twist anti-climaxnya dulu. Sebenernya twistnya bagus, karena udah dipasang kelul-kelul di sepanjang film. Tapi sayangnya, gue kira Wenning yang kerasukan arwah emaknya bakal bantai-bantai si Tetsuya. Tapi kenyataannya gak gitu. Soalnya sempet ditunjukin kan kalau Wenning ini sempet bisa terbang pas kerasukan arwah emaknya. Tapi yang terjadi adalah endingnya anti-climax. Lalu twist kedua. Nah twist kedua sebenernya rada ngerusak judulnya. Jadi twist kedua ini berpusat penebusan dosa, sesuai judulnya. Si Wenning minta tolong dukun, dan dukunnya suruh melakukan penebusan dosa karena anaknya mungkin disekap sama penghuni sungai tersebut. Tapi ternyata dia ditipu sama dukun itu. Jadi ya letak judul tebusan dosa gak ada sebenernya. Film ini jadinya lebih ke arah seorang ayah yang kehilangan anaknya dan ngeliat anak orang lain yang mirip kayak anaknya langsung diambil. Belum lagi Tetsuya ini digambarkan orang yang tidak suka anak kecil nakal. Dan suka menghukum anak kecil yang berbuat nakal. Cuman gak ada gambaran perlakuan tersebut sebelum twistnya muncul. Jadi tiba-tiba aja dia bilang gue gak suka anak kecil yang nakal. Untungnya film ini masih terselamatkan oleh actingnya Happy Salma dan Putri Marino. Serta color grading yang enak di mata. Gue masih suka elemen misteri yang dimasukkan lebih banyak daripada horrornya. Jadi gak capek gitu liat horrornya mulu. Masih ada beberapa jumpscare yang berhasil salah satunya tangan yang muncul di ring light berhasil dimanfaatkan dengan baik ring lightnya ini ya. Overall tebusan dosa menjadi film misteri horror yang masih enjoyable untuk ditonton. Sound desainnya gak terlalu nyakitin telinga jadi aman. Ceritanya masih enak diikuti meskipun ada beberapa kekurangan. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Like, comment, dan subscribe. Gue Raki signing out. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.